1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari sekalian Pada saat ini kita memasuki pertemuan yang ke-6 Dengan tema agama dan ilmu Pengertian ilmu Merupakan kata yang berasal dari kata Ilmun dalam bahasa arah Masjid dari kata alimai alamu Yang berarti tahu atau mengetahui Dalam bahasa Inggris biasanya dipadankan dengan kata sain Sedangkan pengetahuan dengan knowledge Dalam bahasa Indonesia kata sain umumnya diartikan sebagai ilmu Tapi sering juga diartikan dengan ilmu pengetahuan Meskipun secara konseptual mengacu kepada makna yang sama Syarat-syarat ilmu Ilmu itu merupakan pengetahuan khusus Tentang apa penyebar sesuatu dan mengapa Ada beberapa persyaratan ilmiah Sesuatu itu bisa disebut sebagai ilmu Persyaratan-persyaratannya adalah Di sini ilmu itu harus objektif Yang kedua Punya metode Upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimasi Kemungkinan yang terjadi penyimpanan dalam mencari kebenaran Dan ilmu juga harus sistematis Terukur atau terumustan Yang keempat ilmu harus universal Selanjutnya kewajiban menuntut ilmu dalam Islam Manusia diciptakan lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk ciptaan lainnya Kesempurnaan manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya Adalah dengan pemberian akal, pikiran, dan penciptaannya Akal inilah yang dapat membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya Lalu hubungan ilmu dengan agama dan Islam itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Di dalam Al-Quran surat jaziah ayat 3 dan 4 Yang artinya sesungguhnya pada langit dan bumi Benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Untuk orang-orang yang beriman Dan pada penciptaan kamu Dan pada bintang-bintang Dan pada binatang-binatang melata Yang bertebaran di muka bumi Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Untuk kaum yang meyakini Dan pada penggantian malam dan siang Hujan diturunkan oleh Allah dari langit Dan lalu dihidupkannya Dengan air hujan itu Bumi sesudah matinya Dan pada perkisaran angin Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Bagi kaum yang berakal Ini artinya apa? Artinya Al-Quran ini sangat merespon Dan mengajak manusia untuk berpikir Sehingga dengan berpikir itu akan memunculkan ilmu pengetahuan Yang sangat bermanfaat buat Pada sesama manusia Nah perintah berpikir menggunakan akal Penciptaan manusia sebagai Sengaja dilebihkan Tuhan Dari penciptaan terhadap makhluk lainnya Kelebihan manusia terudak pada akalnya Dan Yang agaknya Makhluk-makhluk tidak ada Yang ditarunnya akal Yang makhluk-makhluk lain Terus Berkat akalnya manusia bisa terbang Membumbung tinggi di angkasa Lebih pandai daripada Raja Wali Jenis burung apapun Berkat akalnya manusia bisa masuk ke dalam bumi Lebih pintar dari jenis binatang melatak manapun Dan berkat akal pula Manusia bisa berenang Menyelam dalam air Lebih mahyab daripada ikan Dan sejenisnya Bukti bahwa Islam sangat Respon terhadap ilmu pengetahuan Yang ada di dunia ini Sini saya akan menjelaskan tentang Pengembangan ilmu pengetahuan Pada masa sejarah Abasyah Kerajaan Abasyah dan Umayyah Di dalam kerajaan Mas Bani Abasyah Di Bagdad Beberapa ilmu pengetahuan Dalam sejarah Islam Tidak lepas daripada Masa Daulah Abasyah Yaitu sebuah pemerintahan Yang didirikan Pada tahun 132 Hijriah Atau tahun 750 Masihi Oleh Abdullah bin Al-Sofa Bin Muhammad Bin Ali bin Abdullah bin Abbas Atau lebih dikenal dengan Abu Abbas Al-Sofa Pada masa Daulah Bani Abasyah ini Termasuk masa pemasan Islam Yaitu Penyebabnya adalah Perkembangnya ilmu pengetahuan Yang sangat besar Yaitu pada masa Abu Jabbar Harun Arashi Ilmu pengetahuan Perkembang sangat besar Lalu kemudian Pada masa Bani Umayyah Bani Umayyah Di kerajaan Lain Itu di Andalusia Bahwa Bani Umayyah Pertama kali didirikan Oleh Muawiyah bin Sofyan Melalui politik Arbitras Bahwa Pada masa Masa Daulah Umayyah Ketika dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Ajis Kemudian dilanjutkan Oleh penerusnya Perkembangan ilmu pengetahuan Pada masa Umar bin Abdul Ajis ini Sangat luas Sehingga Muncullah Tokoh-tokoh ilmu Seperti Ahli Matematika Al-Huwarizmi Terus juga Yang dengan Bukunya yang terkenal Yaitu dengan ilmu Al-Jabbar Aritmetik Geometri Dan ahli kedokteran Al-Kindi Penulis buku ilmu Mata Terus juga Ar-Raji Kalau di barat Namanya Ar-Razis Melalui buku Ilmu kedokteran Terus Qasim Al-Jahrawi Ya sebagai Ahli bedah Ibnu Nafis Sebagai Penemu Sirkulasi darah Dan Ibnu Sina Sebagai Ahli kedokteran Dan banyak lagi Ahli ilmu hukum Ilmu politik Ilmu ekonomi Astronomi Seperti Ibrahim Yahya Al-Nakos Ya Dan juga Beberapa tokoh lainnya Nah itulah masa-masa Kejayaan Islam Ya satu Berada di Baghdad Yang kedua Berada di Andalusia Sekarang Spanyol Karena Di Andalusia ini Ah Umat Islam Mengurusai sampai 700 tahun Dan disitulah Berkembangnya Ilmu pengetahuan Namun setelah Terjadi beberapa Peperangan Ya terutama Di Perang Salib Orang-orang Islam Ya setelah Perang Salib Keenam Kalau tidak salah itu Dikalahkan oleh Orang-orang Romawi Akhirnya Dikuasailah Molestin itu Oleh orang-orang Yang Beragama Nasrani Sehingga Perpustakaan Yang ada di Baghdad Persetuaan Al-Hikmah Itu Buku-buku pentingnya Dibawa oleh mereka Ke Barat Dan akhirnya Orang Islam Ketinggalan dalam Ilmu pengetahuan Karena sumber-sumber Pengetahuannya Sudah diambil oleh Mereka Orang-orang Barat Dan akhirnya Sampai sekarang Inilah Dunia Islam itu Masih Tertinggal jauh Dalam pengetahuan Oleh karenanya Disini kita Sebagai Orang Islam Harus berupaya Mengambil Kejayaan itu Kembali Seperti yang Pernah dialami Oleh Kerajaan Abasyah Maupun Bani Umayyah Ya Untuk secara Jelasnya Juga kita masih Bisa menyaksikan Atau membaca Slide yang ada Di dalam Yang telah Dipaparkan ini Sehingga Nanti kita akan Mengetahui Perkembangan Ilmu pengetahuan Bahwa Tokoh-tokoh Ilmu pengetahuan Dunia Asalnya adalah Orang-orang Islam Dan para Ulama-ulama Soleh Yang telah Berjasa Dengan ilmu pengetahuan Termasuk Ilmu komputer Yang telah Di Kita rasakan Sekarang nikmatnya Itulah Jasa-jasa Ulama-ulama Islam Yang menemukan Angka 0 Ya seperti Al-Jabbar Tadi yang telah Saya sebutkan Di awal Itu saja Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh